Intro Halo semuanya, aku Fia Hari ini aku pengen cerita untuk tips lolos forum Indonesia Muda Mungkin dari beberapa kalian udah ada yang tau nih apa itu forum Indonesia Muda Dan mungkin kalian gak klik video ini karena kalian pengen tau nih apa sih tips lolos film dari aku Ini kenapa lagi dikit ya temen-temen Nama aku Fia, aku alumni pelatihan nasional forum Indonesia Muda 22 Tahun lalu dari 2020 yang dilaksanakan pertama kalinya secara online Dan saat ini aku aktif di FIM Regional Malang Nah tapi mungkin beberapa dari kalian ada juga nih yang masih bingung emang FIM itu apa sih? FIM itu adalah kepanjangan dari forum Indonesia Muda Ini sebuah forum independen yang berisikan mahasiswa dan juga pemuda dari berbagai penjuru nusantara Dan berasal dari berbagai background Tujuan dari FIM ini sendiri yaitu membangun bangsa dengan semangat kontribusi bersama Nah FIM ini juga punya banyak chapter nih temen-temen Kalau chapter-chapter yang ada di FIM itu kita sebutnya dengan Regional Regional ini ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua Bahkan di semua provinsi itu ada Contohnya ada FIM Regional Bukit Tinggi, FIM Regional Malang, FIM Regional Banjarmasin, dan masih banyak lagi Kalian bisa cek nanti di portalnya FIM yaitu forumindonesiamuda.org Wah udah keliatan nih ya FIM ini sangat menarik Terus gimana sih cara masuk FIM? Sebenernya kalau temen-temen mau masuk di Regionalnya dulu nih Biasanya mereka oprek volunteer untuk kepengurusan, satu tahun kepengurusan gitu Kalian bisa lewat jalur oprek volunteer di FIM Regional tersebut Tapi gak semua Regional mengadakan itu Dan satu-satunya jalan yang bisa kalian tembus untuk bisa masuk dalam dunia FIM sesungguhnya Itu adalah melalui pelatihan Nasional Forum Indonesia Muda Di pelatihan Nasional Forum Indonesia Muda ini kalian akan banyak banget dapat hal baru Dan ini tuh sebenernya kayak bekal sih temen-temen Seperti bekal yang akan kalian dapatkan sebelum nantinya terjun langsung ke Forum Regional kalian Karena biasanya memang setelah pelat Nas kalian akan diberikan waktu sekitar satu tahun ke pengurusan Untuk mengaddi di Regional kalian Di pelat Nas nanti selain ada ilmu-ilmu yang kalian dapat Karena akan ada banyak sekali narasumber yang dihadirkan Dan itu juga materinya beragam Ada leadership, ada juga psikologis, talent, dan lain-lain Kalian juga bakal ada penampilan bakat nih Bahkan online pun itu kalian akan dapat kesempatan untuk unjuk bakat Jadi akan sangat menarik Pertanyaan selanjutnya nih yang mungkin ada nih di pikiran kalian adalah Emang benefit ikut film apaan sih? Emang kalian akan dapat apa aja kalau ikut film? Well, aku udah tanya beberapa temen-temenku soal ini Dan at least ada tiga hal yang akan kalian dapat selama berada di film Yang pertama adalah networking atau relasi Networking ini kita tahu banget di zaman sekarang itu sangat penting Dan ketika kalian masuk film, kalian akan dapetin itu Karena anak film kan berasal dari berbagai provinsi penjuru nusantara gitu ya Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu bener-bener ada Pasti akan membuka kesempatan baru nih Akan ada informasi pekerjaan, informasi beasiswa, kolaborasi, proyek, dan lain-lain Ada banyak banget yang bisa kalian dapat Yang kedua, ilmu Ini pasti dong, karena tadi aja waktu di Pelatnas kalian bakal dapat ilmu yang banyak banget Apalagi nanti ketika kalian mengabdi akan ada banyak ilmu-ilmu kehidupan yang juga kalian dapatkan Yang ketiga, ini sebenernya belum tentu kalian dapat Tapi bisa jadi kalian dapat Ya, let's try ya Yang ketiga ini adalah teman hidup Jadi ada banyak banget anak-anak film yang nikah sesama alumni film Dan mereka mungkin ketemu ketika pelatihan nasional Atau mungkin ia kenal karena satu regional Ada berbagai macam cara lah yang bisa didapat Ini mungkin nggak semua orang bisa dapetin Tapi ya siapa tahu itu adalah kamu Jadi silahkan dicoba Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya ya teman-teman Ada beberapa tips yang ingin aku bagikan ke teman-teman Ini berdasarkan pengalaman ku pribadi Dan semoga membantu Yang pertama, isi portal dengan jujur Jadi ketika kalian daftar film kan Kalian harus ngisi portal tuh Yang ada banyak-banyak pertanyaan yang harus kalian isi Silahkan diisi dengan jujur Sejujur-jujurnya Just be yourself Just be yourself Be the best version of you Pokoknya perlihatkan opini kamu adalah opini terbaik Yang memang bener-bener memperlihatkan dirimu Isi portal ini sebenarnya nggak harus dengan kata-kata yang sangat baku gitu Silahkan gunakan kalimat kalian sendiri Yang penting gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Menurut aku kurang-kurangin buka Google Karena sebenarnya lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan yang Memang mengundang pendapat kalian aja Dan mungkin jawabannya juga nggak ada di Google Pokoknya yang jujur deh Karena setahu aku film juga bukan cari orang-orang yang keren banget Orang-orang yang udah hebat Bahkan aku pernah baca bahwa Film itu tidak mencari orang hebat Tapi film menjadikan orang-orang itu hebat Sik Meren banget ya Yang kedua Cari tahu kelebihan dan kekurangan dari kepengurusan film regional sebelumnya Ini akan membantu untuk membuat program pasca pelatnas Karena emang biasanya setelah pelatnas Kita kan harus mengabdi nih selama setahun di regional itu Dan pasti akan ditanyain Emang selama setahun itu kalian mau ngapain gitu At least kalian punya satu program unggulan Atau program andalan yang kalian ajukan Yang ketiga Buat program yang unik dan bisa mengatasi masalah dari kepengurusan film regional sebelumnya Nah jadi setelah kalian tahu nih kurang lebihnya film regional kalian Kalau misalnya kalau udah menemukan kekurangannya Kan kalian akan mencari nih akan masalahnya dari mana Nah itu akan membantu nih untuk kalian bisa membuat sebuah program Kalau dalam sebuah teori pengembangan sebuah program Itu kan memang di awal banget kita harus discover the problem kan Mengenali masalahnya Jadi kalau udah dapat masalahnya tinggal kalian cari solusinya Langsung aku kasih contohnya aja ya teman-teman Jadi salah satu kekurangan film malang di tahun 2019 adalah Anak-anak film itu memang biasanya sibuk-sibuk ya Jadi mereka agak kesulitan nih bikin sebuah proyek karena kekurangan orang gitu Nah akhirnya aku bikin satu program yang aku rasa bisa mengatasi masalah itu Yaitu membuat program yang menyenangkan Membuat program yang sebenarnya itu program kecil Tapi bener-bener bisa berdampak Nah ini dia teman-teman mind map yang aku bikin Waktu aku daftar film tahun lalu Kegiatanku itu atau programku namanya Rainbow Film Jadi ini sebenarnya adalah kegiatan mewarnai Tapi bukan untuk anak-anak Yaitu untuk orang dewasa Aku rasa ini bisa menyelesaikan masalah dari kepengurusan film malang sebelumnya Karena kalau misalnya kita mewarnai kan mindset kita adalah hal-hal yang menyenangkan nih Jadi ketika mengerjakan program kita juga enjoy dan gak ada tertekan sama sekali Akhirnya anak-anak pun pasti akan memberikan waktu mereka untuk bisa bergabung di program ini Nah selain itu aku juga cari nih teori pendukung untuk mendukung si programku ini Yang disini aku tulis disini Jadi ada teori dari The American Therapy ini Manfaat mewarnai untuk orang dewasa itu apa aja Nah selain itu aku juga bikin detail-detail yang lain Kayak misalnya latar belakangnya apa Terus targetnya siapa Kurang dan lebih program ini apa Indikator keberhasilannya apa aja Dan lain-lain Jadi memang lumayan detail Ya aku keliatan sangat ambis ya tahun lalu Satu tips tambahan teman-teman ketika kalian bikin program ini Gak usah terlalu mikirin sebuah program yang sangat besar Yang akan mengubah dunia gitu gak perlu Tapi buat aja yang program kecil sebenarnya Tapi bisa bener-bener impactful Dan membantu atau juga menyelesaikan permasalahan yang ada Karena walaupun kita idealis Tetap harus realistis Tips selanjutnya yaitu surat rekomendasi Untuk surat rekomendasi ini silahkan minta ke alumni FIM yang bener-bener sudah tahu kurang dan lebihnya kamu Dan memang beliau tahu kalau kamu tuh bener-bener pengen banget nih gabung FIM Tapi kalau misalnya kalian gak punya kenalan anak FIM gak apa-apa Kalian boleh cek Instagram FIM regional masing-masing dan coba DM aja Kira-kira bisa gak minta rekomendasi dari regional tersebut Bahkan biasanya ada beberapa FIM regional yang mengadakan semacam magang project gitu Dalam beberapa hari magang di FIM itu bikin sebuah project Selesai daripada itu kalian akan dapat surat rekomendasi yang bisa kalian gunakan untuk daftar FIM Selanjutnya untuk isian di portal yang udah kalian tulis Itu silahkan di copy paste di Microsoft Word Atau Google Docs, Notes, dan lain-lain Pokoknya ditulis Harus ditulis Karena ini harus kalian pelajari lagi Apalagi nanti kalau misalnya kalian lolos untuk ke tahap interview Pasti akan sangat-sangat dibutuhkan Kita bisa langsung masuk ke tips interview ya Yang pertama pelajari hal-hal yang udah kalian tulis di portal Forum Indonesia Muda Benernya tahap interview itu akan lebih kepada klarifikasi Daripada hal-hal yang udah kalian tulis di portal itu Ini beneran gak sih kalian bener-bener mikirin ini gak? Kalian bener-bener ngelakuin ini gak? Makanya tadi aku minta kalian untuk nulis portalnya juga dengan jujur Nah pertanyaan-pertanyaan di interview FIM itu sebenernya sama aja Sama pertanyaan-pertanyaan dari interview yang lain Ya mungkin nanti ada pertanyaan studi kasus, pertanyaan prioritas By the way aku juga udah bikin dua pertanyaan itu di video aku sebelumnya Nanti ada aku letakin linknya di description box Semoga bisa membantu juga Nah karena pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain Jadi kalian bayakin aja nonton atau baca mengenai interview beasiswa, interview kerja, interview program-program kepemudaan, dan lain-lain Karena sebenernya pertanyaannya tuh kan hampir mirip-mirip ya Tinggal disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi diri kita Tips selanjutnya untuk tahap interview ini adalah bikin list pertanyaan Kemarin kan sempet rame tuh ada yang bikin list mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan bakal ditanyakan untuk LPDP Nah kalian juga bisa bikin hal yang sama untuk FIM Aku kemarin sempet bikin beberapa list pertanyaannya Ini ada kenapa kamu layak dipilih atau kenapa kamu layak masuk FIM Terus kurang dan lebihnya aku, terus juga skala prioritasku Ini juga kekurangan dan kelebihan FIM sebelumnya Juga harapan yang aku mau untuk FIM Dan ada beberapa yang tapi aku gak tau di mana yang lain mungkin di buku catetanku Jadi kalian bisa melakukan hal yang sama Terakhir, berdoa Ya ini mungkin klise tapi memang kayak kalau misalnya kita udah berusaha dan berdoa Tinggal tawakal aja semoga diberikan yang terbaik Aku juga mau tambahin informasi sedikit nih temen-temen soal grup pendampingan Biasanya FIM regional itu punya grup pendampingan untuk melaju ke Melaju Untuk daftar pelatihan nasional Forum Indonesia Muda Kalian bisa cek aja FIM regional kalian Terus gabung karena nanti mereka bakal bikin kegiatan yang pasti akan sangat membantu selama proses seleksi Selain itu apalagi untuk temen-temen yang mungkin mempersiapkan diri ya Silahkan banyakin ikut kegiatan-kegiatan FIM Boleh FIM pusat, boleh FIM regional Apalagi FIM regional tuh kalian harus banget sih ikutin kegiatan-kegiatan mereka Karena seingatku juga di portal tuh bakal ditanyain udah pernah ikut kegiatan FIM apa aja Dan itu pasti dapat nilai plus sih Jadi silahkan coba Nah itu tadi temen-temen beberapa informasi dan juga tips yang bisa aku bagikan ke kalian Semoga membantu ada seorang alumni FIM yang bilang bahwa FIM merupakan rasa syukur yang tiada habisnya Dan aku berharap semoga kita bisa merasakan satu syukur yang sama Terima kasih semua See you in the next video Thank you Bye-bye Terima kasih.